Oke, ini pas nih jam 8 Jadi kita mulai aja ya Iya, jam 1 disini ya kak Jam 8 di Jerman, jam 1 di Jakarta Oke, ya Belum ada yang on Tapi gak apa-apa Nanti kita akan upload videonya Di kanal Youtube-nya WeChat Jadi selamat siang teman-teman semuanya Terima kasih Buat yang nanti join Dan maupun yang nanti nonton Instagram live kami ini Chatting Sabtu Siang hari ini Kita akan bahas mengenai The power of Bapper The power of Bapper Kenapa nih ya Ini dibahas Kira-kira insightnya apakah Bapper Bapper gitu kan Kayak anak arom aja banget nih Yang Bapper Kita nanti akan bahas Bapper itu apa Terus kenapa orang bisa Bapper Dan sebenarnya apa Sisi-sisi positif Dari Bapper Dan gimana cara kita membawa Bapper ini Di dalam relasi Dan makasih juga buat teman-teman yang sudah voting Di Instagram-nya WeChat Mengenai Bapper Atau The power of Bapper Atau Friendzone Tantangan dan peluang Nah temanya Dua-duanya akan saya bahas Tapi yang pertama kali Bapper dulu gitu ya Dan nanti bulan depan Saya akan bahas mengenai Friendzone Apa aja tuh tantangan dan peluang Yang kalau ada di zona itu Gitu ya Dan Seperti saya bilang tadi Sekarang kami punya juga Kanal Youtube WeChat C Jadi tanpa titik Jadi WeChat C Gitu ya Teman-teman bisa searching di Youtube Jadi nanti setiap Kali kita live Kami akan unggah Videonya Rekamannya di Youtube Jadi bisa dilihat juga Setelah live Gitu Mantap Oke Nah Ngomongin mengenai Bapper nih Kalau menurut Chris Bapper itu apa sih Pakluk apa itu Bapper Iya ya Kayaknya kalau Bapper tuh cenderung Ini gak sih Mungkin bahasa lainnya Orang yang Melibatkan emosional ya Dalam Dalam Permasalahannya dia Jadi kan Sukanya dibilang Bapper lu Bapper terlalu Perasaan Gitu Selalu perasaan gitu ya Ya bahwa perasaan kan Emang singkatannya itu kan Bapper kan Gak tau nih Jadi apa tuh pengertiannya Bapper tuh Apakah yang mau dibahas nih Nah Oh ada pendapat nih Ngambek Bapper itu ngambek Oke jadi Bisa juga gitu ya Nah sebenernya gak ada definisi yang jelas gitu ya Bapper itu kan Apa ya Salah satu Ya Bahasa selainnya anak-anak muda lah Gitu Dan ketika saya cari-cari gitu Searching di internet Bapper itu apa sih Ada tiga pengertian Yang pertama Sentimental gitu Kalau misalnya kita lihat Ada tuh video clip Atau misalnya Lagu-lagu mengenai Bapper Itu mengenai sentimental Jadi ya Ketika orang lihat Ada orang pasangan Ih Bapper Gitu Ketika orang lihat Ada sesuatu hal yang dilakukan Apa Yang baik yang dilakukan Ih Bapper Jadi sentimental gitu Oke Yang membuat orang tersentuh gitu ya Maksudnya ya Iya bener Jadi gampang tersentuh sama apa Sama Sama perilaku orang lain gitu Situasi senjata Itu apa Pengertian pertama Bapper Pengertian yang kedua tuh Misalnya Kayak Chris Belakang Degit kebawah Sama perasaan orang lain Terus kemudian Ketika Dalam sehari-hari Itu melibatkan perasaan Terus menerus Itu yang pengertian ketiga Jadi Sulit untuk Mengesampingkan perasaan pribadi Di Kegiatan sehari-hari gitu ya Dan biasanya tuh Di counternya Atau di sanggahnya tuh Dengan pernyata-pernyataan Gitu doang kok Bapper Gitu Oh iya Terus kemudian Gitu doang Gitu doang gitu ya Itu Itu Apa Bisa jadi indikasi Kalau kita Dianggap Bapper Sama orang lain gitu ya Atau misalnya Biasa aja kali Itu juga Mungkin salah satu indikasi Orang menyanggah Kebaperan kita Gitu ya Atau Slow aja Gitu Kayak gitu aja nangis Kayak gitu aja Sensitive ya Ya gitu aja Gitu gitu ya Itu mungkin salah satu indikasinya Kalau kita lagi dipandang Bapper sama orang gitu ya Kenyataan itu Kita Bapper atau enggak Itu tergantung sama kita Tapi itu Feedback dari orang lain Kita Dianggap Bapper gitu ya Dan Sebenernya Emosi atau perasaan itu Normal loh Dalam Dalam komunikasi Ataupun dalam Kegiatan kita sehari-hari Gitu ya Karena itu Mengekspresikan perasaan Dari dalam diri Ataupun Perseksi kita Dari Situasi di luar kita Gitu ya Saya itu Apa ya Mungkin gampangnya Menganalogikan perasaan Itu kayak Di mobil itu kan ada Dashboard Ada dashboard Ketika kita lagi nyetir Terus kemudian ngeliat Ada lampu yang Kedap-edip Lampu oli Kedap-edip Itu artinya mungkin Mungkin kamu Project oli Atau misalnya Ganti oli Kayak gitu Atau misalnya Lampu Apa ya Lampu Ketika kita Kedap-edip Ternyata Lampunya Kedap-edip Lebih cepat Oh lampu Sen rusak Gitu Jadi Emosi itu kayak gitu Jadi dia Apa ya Semacam sinyal Apa sih yang Sedang penting Dalam kamu Yang kamu hadapi Sekarang ini Gitu Dan Yang namanya perasaan Atau emosi Itu normal Gitu ya Nah Dan memang kita Banyak bahas ya Bahwa emosi itu Mungkin buat teman-teman Yang belum Dengar juga Emosi itu Tidak sama dengan marah Jadi Emosi senang Sedih Kecewa Itu wajar ya Jadi emosi itu Perasaan itu Itu kayak warna Dalam Komunikasi kita Dalam diri kita Nah bayangin Kalau kita Misalnya ngobrol Sama orang yang Tanpa perasaan Ngomong misalnya Hari ini Angka infeksi baru Menembus 40 ribu Kayak gitu Atau misalnya Kemarin saya makan Indomie Atau Misalnya Apa ya Oh Saya bekerja Sebagai karyawan Itu kayak Ngomong sama Pembawa berita Jadi Lempeng Gak ada Apa ya Gak ada Warnanya gitu Orang kok datar banget Dan gak cuma Bicara loh Sama kita sendiri juga Karena kita kan mendengar Apa yang kita katakan Dan itu Membuat kita juga Apa ya Oh ternyata saya Saat ini sedih Dan itu Apa ya Memang karena Ada yang terjadi Sama saya gitu Dan itu Satu hal yang membuat Warna dalam Komunikasi kita Dan gak cuma Membuat warna Emosi itu sebenar Atau perasaan Itu Jadi pendahulu Dari sebuah perilaku Gitu Jadi Kadang-kadang Dari situ Orang bisa Istilahnya Tau ya Ini orang Kayak gimana Gitu kan Lagi sedih Senang Atau enggak Kalau enggak Juga bingung Kan Lagi kesel enggak sih Enggak Biasa aja Itu kan banyak Bikin Puyeng juga ya Orang lawan Bicaranya ya Gitu ya Jadi it's okay Berarti menerima Apa sih yang Sedang dirasakan Dan bagaimana Juga belajar Kali ya Untuk Memang Gak apa-apa Mengekspresikan Emosi itu Dalam berkomunikasi Gitu kan ya Ya kayak Kis bilang tadi Emosi Atau perasaan itu Buat lawan bicara itu Jadi sebuah feedback Apa sih yang dianggap Penting sama lawan bicara kita Gitu Misalnya Ketika dia putus pacar Kok Apa ya Ekspresinya beda gitu Ketika misalnya Ditipu orang Klik hilangkan uang Jutaan rupiah Berarti Buat dia mungkin Keamanan finansial Lebih penting Dibandingkan dengan Keamanan relasi Lawan jenis Misalnya seperti itu Atau misalnya Kok dia Ketika dia Apa ya Gagal dapet Nilai Bagus gitu ya Kok kayak kecewa Banget Beda gitu Ketika misalnya Ketika Misalnya Nilai Nilai olahraganya jelek Keluarganya sama nilai fisika jelek Ya bodo amat gitu Kita bisa lihat Mana sih yang dianggap Penting sama Lawan bicara kita ini Gitu ya Menjadi Masalah Kalau misalnya Perasaan ini Dikomunikasikan terlalu Entah terlalu Over ya Berlebihan ya Over atau terlalu sedikit Itu juga Jadi bisa jadi masalah gitu ya Jadi Jadi potensi masalah Gitu Nah Kenapa kita bisa baper gitu Terus kemarin Saya juga sempat nanya gitu ya Teman-teman Di WeChat Di statusnya WeChat Emang emosi itu menular ya Kayak virus Mungkin ditanyakan juga Yang bagi nonton gitu ya Ada Ada peristiwa Atau Misalnya Kejadian gitu ya Baper itu Kayak gimana gitu Bener gak Emosi itu juga menular Siapa tau belum jawab gitu ya Yang Lagi dengerin ini Gitu ya Ya boleh Ada yang mau kasih Pendapat Pertanyaan Boleh Tentang baper-baperan ini Gitu ya Ataupun jawaban Jawaban gampang Ya atau tidak aja gitu ya Pertanyaan saya tadi gitu Emosi itu menung Apa enggak Udah kayak ini ya Virus aja ya Macam corona ini ya Nular apa enggak ya Mungkin untuk Kasih gambaran itu ya Ada satu penelitian gitu ya Ini penelitiannya Enggak etis sih sebenarnya Jadi penelitiannya Dilakukan di Facebook Jadi salah satu kelompok Peneliti itu ya Menyebarkan Jadi mereka ngatur Facebook Sebegitu rupa Sehingga Berita-berita yang Yang muncul Di feed Apa Para Apa Studinya gitu ya Para Orang-orang yang ikut Partisipan studinya Aduh Kata-katanya Yang feed dimuncul Yang muncul di Apa Di Facebook Partisipan studinya itu Negatif semua Jadi mereka ngatur itu Dan kemudian Partisipan Studinya Diminta untuk Ngasih Apa ya Ngasih pendapat Ataupun misalnya Ngasih questioner Gimana pendapat kalian Gitu Gimana emosi kalian Gitu Dan itu memang Seperti itu Ada jawaban nih Dari Aurelia Phil Oh menular amis Kalau lihat orang yang happy Jadi ikutan happy Kalau lihat Jadi ikutan mellow Iya benar gitu Aurelia ya Yang namanya emosi itu Memang menular Dan ditunjukkan sama penelitian ini Ketika kita misalnya di Facebook Timeline kita Atau misalnya feed kita Semuanya negatif Gitu Itu kebawa gitu Atau semuanya positif Itu juga kebawa Salah satu Salah satu penambah imun Gitu ya Gitu ya Kayak tanya sama Aurelia Saya juga ikutan senang Kalau ngeliat Aurelia ini Ini mahasiswaku Kak Jadi Kalau dia ketawa Jadi saya ikut juga tertawa loh Aurelia gitu ya Jadi Kali ini kan Juga sebenarnya Kalau mau happy Gitu ya Di masa-masa PPKM ini Kak Kalau di Indonesia Gak boleh keluar-keluar Tontonannya Biar meningkatkan imun Aku nonton stand up comedy Jadi Karena kan ketawa-ketawa tuh ya Jadi kan Biar kita juga happy juga ya Gitu Jadi Itu memang benar sih Atau nonton film yang sedih Kan dibikin sedih juga kan Gitu Jadi mendingan Hindari deh Nonton-nonton yang Sedih-sedih Atau Menakutkan gitu ya Aku paling benci deh Kalau nonton horror Gak mau deh Gitu ya Mendingan nonton yang lucu-lucu Gitu ya Setuju gak Gitu ya Benar Kalau berita sedih Juga ikutan sedih juga sih Apalagi di konteks saat ini Gitu ya Di pandemi Kak Berapa hari itu banyak banget loh Feednya Beritanya Turut berduka cita Itu dilihat deh Beberapa orang posting Kayak gitu Jadi kayaknya kan Sedih semua Nah aku Kemarin tuh Yuk Ada gerakan dikit lah Gitu ya Memang sih Kita akan berduka ya Misalnya Kalau ada orang yang meninggal Atau apa gitu kan Ya memoriam RIP turut berduka cita itu It's okay Tapi ini akan menular juga loh Emosinya Aduh Jadi cepat ya Ada Jadi meninggal ya Jadi sedih ya Jadi kayak menularkannya tuh Rasa ketakutan Kecemasan gitu ya Bahwa ini bahaya loh Kali ini gitu Jadi cari yang lain deh Postingannya gitu ya Biar sehat gitu ya Ada yang bisa kita kontrol Ada juga yang gak bisa kita kontrol Kan ya Termasuk Salah satunya kan Kondisi ini gitu ya Dan ada yang meninggal itu Juga kita gak bisa Kontrol juga gitu Gak tahu setuju Apa gak Saya sih gak ikutan posting Jadi kalau berduka ya Ucapin di orangnya aja Yang berduka Kalau posting kayaknya Lama-lama Akhirnya kan Orang menek loh Gitu ya Ngeliatnya tiap hari Kayaknya berita duka Terus gitu sih Kalau aku sih gitu Emang udah lama juga Gak mau juga Buka berita tentang Penambahan atau apa Bukan berarti gak tahu berita gitu Tapi gak mau juga Kalau tiap hari gitu Kalau enggak Nanti Emosi kita juga Yang akan terganggu ya Bukan gak bisa senang gitu Nontonnya yang lucu-lucu aja deh Gitu ya Biar gak tahu tuh Bener apa enggak Ternyata bener ya Menular juga ya Itu menular Dan Sebenernya Kalau dilihat secara Fisiologisnya Itu Sebenernya Ada alasannya loh Karena kita kan Makhluk yang berkelompok Gitu Betul Kita sebenarnya Makhluk sosial Kayak apa ya Makhluk-makhluk Kalau dilihat makhluk hidup tuh Ada yang individualis Kayak misalnya Kayak apa Kayak Bakteri gitu Atau misalnya ikan Ikan juga Gak semuanya kan berkelompok kan Dan Sebenernya tuh Emosi tuh penting Karena saya bilang tadi Itu sinyal Sinyal ketika Anggota kelompok kita Seperti ini Kira-kira Apa Perasaannya seperti apa Dan itu akan mempengaruhi Apa Anggota kelompok yang lain Gitu Jadi Secara biologis Memang Kita diperlengkapi Untuk itu Gitu ya Dan Dan ada satu area Dan menariknya ini Justru area Di area motorik Jadi Jadi neuron Jadi neuron Namanya Mirror Mirror Itu artinya Cermin Dan neuron Itu sel-sel saraf Jadi sel saraf Yang membantu kita Mencermin Atau Orang lain Akhirnya Perasaannya Tercermin ke kita Itu ada di motorik Area motorik Kenapa Karena kan namanya Emosi itu kan Terkait juga sama Fisiologis ya Dan juga sama Senyum gitu Oh Orang itu senyum Dan kemudian kita ikut senyum juga Dan akhirnya Senyum buat kita Jadi muncul Apa Apa Dopaminnya Apa Tercetus gitu ya Atau misalnya Apa ya Ngambek gitu tadi Kayak misalnya ngambek Dan akhirnya Apa Motorik kita juga Apa Di area motorik kita juga Di persepsi Dan akhirnya Oh Berangkannya dia lagi ngambek nih Dan akhirnya Atau takut sama itu Jadi bisa bener juga dong ya Apa teorinya Emosi tentang itu loh Kalau takut Terus lari Kan makanya ya Responnya kan bisa juga kan Gitu ya Itu kan sangat simultan ya Sehingga kita kadang-kadang Gak tau nih Kita ngerasa dulu Baru berperilaku Atau kita berperilaku dulu Baru merasa Tapi memang Apa Sejauh ini Penelitiannya Mirror neuron itu Ada di bagian motorik Gitu Jadi Ini ada pertanyaan Kak Oh ada pertanyaan Apa namanya Kalau tadi dibahas sulit Mengekspresikan emosi Juga kurang baik Lalu bagaimana Teman-teman Berkebutuhan Khusus ya Misalnya teman-teman Asperger Yang sulit Mengekspresikan emosi Dengan baik Gimana Terus bagaimana Bagaimana bisa juga Hopping Mengekspresikan Emosi dengan baik Nah Oke Saya bahas Asperger dulu Kali ya Sama teman-teman Yang ada di Spektrum autis Gitu ya Memang Secara penelitian Juga ditemukan Bahwa Mirror neuronnya Mereka Mungkin tidak Seaktif Orang normal Seaktif Orang-orang yang Apa ya Yang neurotipikal Gitu Tapi itu kan Mereka gak punya Perasaan Ada perasaannya Tapi memang Mereka sulit Untuk nerima Perasaan Dari orang lain Gitu ya Sulit untuk Memahami Gitu Dan juga sulit Untuk mengungkapin Gitu Karena Mereka kan juga Ada apa ya Ada Secara penelitian Juga ditemukan Bahwa Pada individu Di spektrum autisme Itu bagian bahasa Apa Otaknya yang mengatur Di bagian bahasa Memang juga Kurang aktif Dibandingkan Sama orang yang Neurotipikal Gitu Karena bahasa Sama emosi Ini sangat terkait Gitu Jadi Sejauh mana Kita bisa Mengekspresikan Emosi kita Itu juga Apa ya Dipengaruhi Sama Sejauh mana Kita Luas Dalam mengungkapkan Secara verbal Gitu Setuju Karena makanya Orang harusnya Yang orang yang Punya berpendidikan Harusnya bisa Mengekspresikan Emosi Lebih tertata Gitu kan Harusnya Gitu Karena kan Kata-katanya Bisa memilah Ya Sortir Itu juga Jadi PR Banyak juga Orang yang Sebenarnya Kemampuan Bahasanya Bagus Tapi gak Bisa Mengeluarkan Ekspresinya Itu kan Juga ada Tapi ya Bahwa Mungkin Banyak Terutama Mungkin Culture Juga Mempengaruhi Mempengaruhi Gak Meskipun Misalnya Tadi kan Dibilang Emang Terkaitkan Emosi Sama Bahasa Tapi Kayak Aku belajar Misalnya Bahasa Inggris Lebih Soft Semuanya Apresiasi Thank you Nice Orang gak Kenal Juga bisa Gitu Tapi Kalau disini Kan Malah Kayaknya Minim Bahasa Itu Untuk Oh jadi Kamu Merasa Begini Itu kan Memang Profesionalnya Kita Kalau kita Belajar Tapi Kalau Buat Orang-orang Yang Umum Itu Kayak Gak wajar Saya merasa Kayaknya Langsung Saya kesel Saya kecewa Kamu nyebelin Kan Langsung Kayak Gitu Jadi Tentu Beda Kemampuan Ada Kaitannya Kemampuan Bahasa Dan juga Mungkin Ini keterkait Gimana Cara Mengatur Kata-kata Yang keluar Juga Gitu Kalau Chris Bilang tadi Ngomong Bahasa Inggris Kayaknya Gak Lepas Itu Karena Chris Bukan Penutur Asli Mungkin Ketika Saya juga Ngalami Sendiri Ketika Disini Awal-awal Ngomong Bahasa Jerman Kayaknya Terdidik Banget Jadi Saya punya Dua Kepribadian Kepribadian Indonesia Yang Kemudian Yang Cocos Mulu Yang Ngomong Segala Macem Gak ada Titik Koma Gak ada Rem Gitu Ada juga Kepribadian Saya Ngomong Bahasa Jerman Yang Tertata Kemudian Mikir Dulu Itu Kenapa Kalau kita Marah Jangan pakai Bahasa Mother Tang Bahasa Asli Kalau bisa Pakai Bahasa Second Language Kenapa Karena Kan Lagi Proses Jadi Kalau Pakai Misalnya Lagi Marah Pakai Bahasa Jerman Bener Jadinya Nunggu dulu Translate Dulu Justru Kalau sudah bisa marah Pakai bahasa Asing Itu artinya Kita Lebih Jago Kalau Pengalaman Saya Karena Saya Lingkungan Kerja Gak Semuanya Orang Jerman Ketika Orang Bisa Ngomongin Secara Luwes Apa Yang Dirasain Kemudian Ngomongin Kata-kata Yang Mungkin Kurang Baik Tapi Bisa Disesuaikan Sama Konteks Ketika Dia Bicara Itu Justru Lebih Luwes Dan Itu Salah Satu Indikasi Bahwa Kamu Sudah Lebih Oke Lebih Advanced Tingkatannya Dan Kadang-kadang Memang Lebih Enak Untuk Ngomongin Ngomongin Bahasa Yang Kotor Yang Yang Bener-bener Ekstrim Dalam Bahasa Lain Karena Itu Buat Kita Jadi Jarak Sama Diri Kita Sendiri Saya Ngomongin Dalam Bahasa Jerman Bukan Bahasa Indonesia Karena Apa ya Penghayatan Diri Kita Sebagai Oh Saya Orang Indonesia Ketika Saya Ngomongnya Jahat Ngomongnya Jorok Ngomong Bahasa Inggris Ngomong Bahasa Yang lain Ya Gitu Jadi Membuat Jarak Sama Diri Kita Itu Bisa Juga Jadi Balik Pertanyaan Tadi Mengenai Teman-teman Asperger Ataupun Di Spektrum Autisme Memang Mereka Butuh Media Yang Lain Untuk Mengungkapi Perasaannya Makanya Kalau Di Tempat Saya Kerja Remajanya Diperlekapi Sama Kartu Perasaan Jadi Misalnya Dia lagi Ngerasa Risau Misalnya Lagi Galau Setujukin Hari ini Perasaan Kamu Seperti Apa Hari Perasaan Saya Seperti Ini Jadi Memang Lewat Gambar Atau Misalnya Lewat Gerakan Tubuh Kita Bisa Sebagai Pengamat Melihat Apakah Kamu Hari Ini Lagi Ngerasa Seperti Ini Jadi Kita Bantu Juga Untuk Merefleksikan Perasaannya Mereka Terus Pertanyaan Tadi Apa Bagaimana Cara Supaya Bisa Popping Untuk Bisa Mengekspresikan Emosi Dengan Baik Itu Nanti Kita Bahas Di Terakhir Gitu Ya Jadi Emosi Itu Menular Dan Memang Diperlengkapi Untuk Itu Sejak 18 Bulan Namanya Bayi Itu Bisa Bisa Nelihat Orang Sekitarnya Ketika Orang Senyum Dia Ikut Senyum Karena Itu Memang Tadi Motorik Ada Di Bagian Otak Yang Mengatur Bagian Motorik Dan Dari Awal Emang Udah Senyum Senyum Ya Karena Memang Lihat Ketika Saya Senyum Orang Orang Ketika Saya Senyum Dan Ketika Saya Senyum Orang Lain Senyum Jadi Ya Sudah Saya Senyum Aja Gitu Gitu Jadi Jadi Emosi Menular Dan Makanya Ada Keterampilan Namanya Berempati Kita Merasakan Apa yang Orang Lain Rasakan Dan Empati Ini Beda Sama Simpati Simpati Itu Operator Bukan Simpati Itu Terbawa Sama Perasaan Orang Lain Jadi Kayak Gak ada Batas Antara Perasaan Saya Sama Perasaan Orang Lain Saya Ikut Terbawa Gitu Dan Yang Adaptif Benaranya Adalah Empati Jadi Kita Bisa Merasakan Apa yang Orang Lain Rasakan Tapi Kita Bisa Kasih Batas Bahwa Itu Perasaannya Dia Bukan Perasaan Saya Kayak Gitu Dan Empati Kenapa Orang Bisa Empati Tapi Tidak Simpati Ini Penting Yang Orang Yang Mandiri Gitu Merasakan Bisa Membedakan Mana Perasaannya Dia Mana Perasaan Orang Lain Dan Juga Sense of Individuation Jadi Merasa Bahwa Saya Orang Lain Adalah Perasaannya Dia Jadi Kita Mesti bisa Tuntuk Bedain Perasaan Kita Pribadi Kondisi Kita Pribadi Dengan Kondisi Orang Lain Bahwa Kondisi Kita Dipengaruhi Sama Kondisi Orang Lain Bisa Jadi Tapi Itu Bukan Itu Juga Harus Kita Bisa Bidakan Jadi Harus Bisa Memilah Mana Perasaan Diri Sendiri Mana Perasaan Orang Lain Kalau Empati Bisa Bukan Terbawa Bisa Bisa Contoh Bagaimana Berempati Bedanya Sama Simpati Kalau Pake Contoh Mungkin Akan Lebih Dipaham Gitu Misalnya Kayak Tadi Chris Bilang Feed Facebook Atau Misalnya Di Instagram Negatif Semua Atau Misalnya Kondisi Di keluarga Lagi Gak Enak Ada Isoman Kemudian Mesti Ngatur Segala Macem Stress Kemudian Kita Mungkin Terbawa Sama Kondisi Ini Tapi Kita Bisa Memangkan Hal Yang Untuk Melepaskan Diri Kita Dari Situasi Ini Kalau Misalnya Kita Nafas Dalam Kemudian Keluarkan Lagi Atau Misalnya Keluar Rumah Dulu Jadi Cari Keruangan Yang Lain Dulu Saya Tenangkan Diri Dulu Jadi Misalkan Diri Dari Stimulus Tadi Bisa 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 Lakuin Itu Mungkin Ada Orang Yang Bisa Cepet Ada Orang Yang Butuh Hama Tapi Orang Yang Berempati Bisa Ngelepaskan Itu Dari Stimulus Tadi Baik Ketika Dia Ambil Nafas Berdiam Diri Dulu Tarik Diri Dari Stimulus Yang Terjadi Di Kelompok Akhirnya Tutup Dulu Sudah Komputer Orang Yang Berempati Bisa Untuk Lihat Bahwa Saya Merasa Seperti Itu Karena Saya Ada Di Dalam Situasi Seperti Itu Itu Bedanya Jadi Memang Penting Untuk Kita Tahu Distimulus Seperti Apa Yang Kita Di Kondisi Seperti Apa Kita Terbawa Terbawa Justru Malah Simpati Gitu Kan Kalau Terbawa Tapi Ketika Kita Keluar Dari Situ Dan Kemudian Bisa Rasain Ternyata Enggak Juga Kok Itu Kita Bisa Berempati Ada Tiga Tiga Kondisi Yang Mungkin Membuat Kita Gampang Untuk Terbawa Ketika Kita Berada Sama Orang-orang Yang Dekat Sama Kita Itu Lebih Gampang Untuk Terbawa Terus Kemudian Ketika Kita Berada Di Situasi Dimana Sebagian Besar Orang Seperti Itu Mayoritas Seperti Itu Konformitas Jadinya Ketika Teman-teman Sekolah Seperti Itu Eboh Indonesia Ketakutan Itu Bisa Mengaruhi Perasaan Kita Juga Kemudian Ketika Kita Melihat Seorang Yang Kita Pandang Superior Atau Pandang Orang Yang Kita Hormati Itu Bisa Juga Untuk Terbawa Makanya Lihat Juga Ini Saya Ngerasa Seperti Ini Karena Orang Itu Dekat Sama Saya Karena Saya Berada Di Situasi Yang Mayoritas Seperti Itu Atau Oh Karena Orang Ini Saya Anggap Penting Superior Jadi Roll Mode Ataupun Artis Yang Lagi In Kemudian Saya Ngelihat Artis Ini Sebagai Orang Yang Penting Dan Akhirnya Saya Terbawa Nah Itu Jadi Memang Penting Untuk Kita Tahu Batas Yang Terjadi Sama Orang Lain Tadi Ya Juga Untuk Bedain Antara simpati Sama Empati Dan Juga Bedain Ini Perasaan Saya Sekarang Atau Ini Imbas Dari Masa Lalu Saya Gitu Gitu Ini Penting Mungkin Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Ada Trauma Terjadi Dan Kemudian 10 Atau 20 Tahun Kemudian Ada Hal Yang Ada Kondisi Yang Mirip Sama Trauma Kita Tercepus Trigger Nah Kita Perlu Refleksi Ini Perasaan Saya Sekarang Atau Karena Masa Lalu Saya Masa Lalu Sudah Berlalu Kamu Sekarang Ada Disini Ada Di Saat Ini Dan Kemudian Pertanyaan Dalam Perasaan Itu Karena Kamu Masa Lalu Atau Memang Sekarang Kamu Masih Merasa Seperti Itu Jadi Itu Tadi Batas Antara Diri Sama Orang Lain Batas Antara Saat Ini Masa Lalu Masa Depan Dan Juga Batas Antara Persepsi Sama Real Ini Mungkin Ketika Kita Lihat Media Ini Settingan Atau Seperti Itu Jadi Kita Perlu Aware Juga Gak Semua Hal Yang Kita Lihat Yang Kita Persepsikan Itu Kenyataannya Seperti Itu Ada Settingan Ada Atau Ada Juga Karena Settingan Pikiran Kita Seperti Itu Persepsi Orang Agak Beda 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 Sama Yang Orang Lain Maksudkan Terus Jadi Baper Itu Atau Perasaan Itu Bisa Jadi Satu Kekuatan Ketika Kita Ngukap Dan Juga Ngungkap Nya Itu Ngan Tahu Batas Batas Tadi Ngungkap Nya Seperti Apa Penting Buat Kita Untuk Juga Ngungkap Perasaan Kita Itu Secara Pribadi Terbatas Membuat Batas Sama Orang Lain Misalnya Kalau Teman-teman Tahu Ada Yang Namanya I Statement Jadi I Statement I Itu Saya Statement Itu Pernyataan Jadi Pernyataan Dari Saya Misalnya Contoh Kita Daripada Ngomong Oh Kamu Bego Banget Sih Seperti Itu Kita Bisa Bilang Saya Lihat Saya Lihat Bahwa Kamu Punya Kesulitan Di hal Ini Bener Enggak Jadi Kita Ngomong Apa Persepsi Kita Dari Perilaku Yang Orang Lain Tunjukkan Jadi Enggak Serta Merta Enggak Mudah Sebenarnya Kok Gitu Banget Kok Gitu Doang Gak Bisa Bodo Amat Bego Banget Gak Kayak Gitu Tapi Kita Bisa Formulasikan Dari sudut Pandan Dirik kita Kita Sendiri Oh Saya Melihat Satu Itu Gak Sopan Tapi Yang Kedua Bukan Berarti Kita Penting Untuk Lihat Bahwa Kok Kamu Kayak Gak Bisa Kita Juga Ungkapin Itu Tapi Dengan Bahasa Yang Sesuai Dari sudut Kita Dulu Kayak Gitu Jadi Saya Melihat Bahwa Kamu Gak Bisa Melakukan Hal Ini Sepertinya Saya Pikir Gitu Kan Bisa Memulai Dari Itu Ini Menurut Saya Biasanya Banyak Ini Sekaligus Menjawab Berarti Gimana Caranya Mengekspresikan Emosi Dengan Baikan Supaya Orang Lain Tidak Tersinggung Bisa Misalnya Pake Tadi Bahasanya Adalah Saya Dulu Gitu Bukan Apa yang Kamu Gitu Apa yang Saya Lihat Apa yang Saya Rasakan Apa yang Saya Perseksikan Atas Perilaku Orang Gitu Jadi Tidak Atas Karakter Orang Saya Melihat Bahwa Kamu Bodoh Banget Gak Gitu Saya Melihat Bahwa Kamu Emosional Banget Gak Gitu Tapi Saya Itu Kesimpulan Soalnya Iya Jadi Kita Menuju Ke Perilaku Orang Lainnya Karakternya Gitu Ya Bukan Orangnya Juga Gitu Gimana Bukan Orangnya Juga Langsung Kayaknya Menjatuhkan Orangnya Tapi Bener Tadi Setuju Perilakunya Atau Misalnya Kejadian Tertentu Bukan Keseluruhan Bahwa Kalau Dibilang Kamu Bodoh Banget Gitu Kayak Memang Dia Karakternya Kayaknya Gitu Bahwa Kita juga Mesti Ngelihat Bahwa Yang namanya Emosi Tadi Itu Gak Mendefinisikan Diri Orang Jadi Ketika Saya Sedang Risau Hari ini Ketika Saya Sedang Galau Hari ini Berarti Saya adalah Orang Yang galau Sepanjang Masa Gitu Gak Juga Ketika Saya Semangat Kerja Semangat Kerja Itu Salah Satu Aspek Dari Diri Saya Tapi Mungkin Ketika Saya Capek Saya Saya Minta Tolong Juga Kaya Orang Lain Gitu Saya Akan Stres Juga Seperti Orang Lain Jadi Harus Dilihat Bahwa Yang namanya Pribadi Itu Kaya Gitu Jadi Gak Cuma Satu Sisi Doang Dan Gak Satu Momen Doang Gitu Oke Ini Udah Setengah Jam Kita Lagi Coba Di Wechat Sabtu Siang Lebih Compact Lebih Singkat Nah Karena Sudah Setengah Jam Saya Mau Nanya Ada Yang Mau Kasih Pertanyaan Atau Kasih Komentar Buat Teman-teman Yang Lihat Live Ya Tadi Kita Bahas Tentang Bahwa Perasaan Kalau Mungkin Ada Yang Tertinggal Gitu Gimana Juga Bahwa Emosi Itu Sehat Aja Terutama Dalam Hal Berkomunikasi Memang Wajarnya Untuk Bisa Kita Tunjukkan Karena Itu Jadi Salah Satu Kunci Kalau Berkomunikasi Gak Ada Apa Gitu Ya Flat Emotion Dan Ini Tadi Bahas Juga Tentang Simpati Empati Juga Bedanya Apa Lalu Mungkin Gimana Caranya Untuk Mengekspresikan Lebih Baik Lagi Gitu Ya Emosi Kita Supaya Tidak Menyinggung Perasaan Orang Lain Gitu Ya Dengan Memposisikan Adalah Yang Kita Istilahnya Ulik Perilakunya Tertentu Gitu Karena Kadang Juga Emosi Itu Sifatnya Bukan Berarti Emosi Itu Mencerminkan Karakter Orang Itu Beda Belum Tentu Gitu Oke Apakah Sudah Menjawab Aurel Kalau Udah Boleh Kasih Reaksi Kalau Ada Pertanyaan Lanjutan Boleh Silahkan Kalau Masih Ada Komentar Dan Satu Tips Praktis Mungkin Ketika Misalnya Kita Ngomongin Mengenai Monitoring Diri Sendiri Kita Bisa Kasih Angka Dari Satu Sampai Sepuluh Ini Perasaan Saya Intensitasnya Lagi Seberapa Sih Gitu Lagi Sepuluh Lagi Tinggi Tingginya Gitu Nah Ketika Misalnya Oh Perasaan Saya Saya Lagi Resah Gitu Lagi Risau Dan Itu Ada Di Lapan Atau Sembilan Kita Reflexi Lagi Kediri Sendiri Gitu Kira Apa Yang Bisa Saya Lakukan Agar Perasaan Ini Atau Intensitas Ini Menurun Gitu Ya Nggak Mesti Sampai Satulah Tapi Mungkin Sampai Tujuh Sampai Enem Gitu Jadi Memang Penting Kita Kasih Label Sama Perasaannya Saya Ngerasa Apa Kemudian Intensitasnya Gitu Satu Sampai Sepuluh Gitu Itu Bisa Diajari Juga Anak Gitu Kalau Misalnya Perasaan Kamu Itu Kayak Rumah Gitu Itu Lagi Dimana Lagi Lagi Lantai Satu Lantai Dua Lantai Tiga Lantai Lantai Empat Gimana Jadi Makin Tinggi Oke Kemarin Itu Ini Mungkin Jadi Pesen Bawa Perasaan Itu Jadi It's Oke Itu Sebenarnya Ada Satu Teknik Namanya Rin Baper Itu Bukan Berarti Jelek Juga It's Oke Rin Itu R Itu Recognize Bener Tadi Yang Dirasakan Dan Juga Tahu Intensitasnya Saya Lagi Sedih Senang Dari 0 Sampai 10 Dikasih Angka Kalau 0 Nggak Mungkin Nggak ada Rasa Sama Sekali 1 Sampai 10 Terus E Nya Rain Hujan A Nya Diterima Nggak masalah Senang Sedih Kesel Nggak masalah Diterima Dibiarkan Duga Kemudian Itu Identify Tadi Kayaknya Kak Siska Yang singgung Juga Ini Gara Gara Apa Identify Itu Perasaan Ini Muncul Karena Apa Memang Beneran Ada Saat Ini Atau Karena Masa Lalu Atau Juga Mungkin Karena Melibatkan Orang Yang Kita Sayangi Atau Mungkin Melibatkan Memang Karena Kebanyakan Orang Seperti Itu Yaitu Salah Satunya Mengidentify Dan Juga And Not Alone Dalam Proses Misalnya Kita Merasakan Sedih Kecewa Kamu Tuh Nggak Sendiri Mungkin Orang Lain Juga Merasakan Itu Misalnya Kalau Di Kondisi PPKM Ini Nggak Nyaman Rasanya Terbatas Itu It's Okay Kok Karena Orang Lain Juga Merasakan Itu Kamu Nggak Sendirian Mungkin Juga Orang Lain Di Luar Sana Ketika Diperlakukan Sesuatu Yang Tidak Nyaman Bisa Jadi Seperti Itu Juga Dan Yang Namanya Hujan Nggak Terus Menerus Kok Makanya Ada Pelangi Jadi Lewat Perasaan Itu Justru Akan Membawa Kita Untuk Menjadi Orang Orang Yang Lebih Baik Lagi Jadi It's Okay Pake Perasaan Asal Nggak Berlebihan Atau Kekurangan Terlalu Sedikit Gitu Kalian Teman Terima Kasih Sharing Seringnya Hasiskah Bahwa Perasaan Ini Semoga Membantu Supaya Teman-teman It's Okay Kok Gitu Ya Merasakan Gitu Asal Jangan Baperan Kayaknya Kalau Baperan Berarti Udah Over Kalau Udah 10 Udah 9 Gitu Coba Tarik Diri Dulu Senang Tanya Diri Diri Kayak Saya Mau Turun Gimana Caranya Biasanya Apa Dengan Cara Relaksasi Juga Gitu Ya Bisa Self-care Gitu Ya Ambil Nafas Buang Nafas Minum Ayat Putih Dulu Ataupun Melakukan Kegiatan Jedah Dulu Cuci Muka Juga Boleh Gitu Biar Seger Gitu Ya Apapun Itu Bisa Dilakukan Oke Di akhir Ini Ada teman-teman Komentar Ada Yang Mau Bertanya Kalau Tidak Nanti Kita Dua Minggu Lagi Tapi Ini Nggak Sama Kasih Kayak Lagi Ada Berhalangan Ada bintang tamu Ada bintang tamu Nanti ada Ibu Wihwit Kusita Saridewi Sharing Tentang Isoman Gitu Ya Ditunggu Aja Nanti Posternya Oke Sampai ketemu Lagi Bulan depan Berarti ya Kak Siska Oke Selamat Weekend Teman-teman Selamat Weekend Tetap Semangat Bye 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 Bye